Jika Yoris dan Danu tersangka kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Kasus Subang diambil alih Polda Jabar dari Polres Subang supaya penanganannya lebih cepat. Sejak ditangani Polda Jabar, tiga orang sudah dipanggil saksi. Informasi dihimpun, tiga orang itu antara lain Yosef dan anaknya, Yoris. Satu lagi, Danu. Yosef merupakan suami tuti sekaligus ayah Amalia korban perampasan nyawa di Subang pada tanggal 18 Agustus 2021. Kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan mempercayai kerja polisi dalam menangani kasus ini. Sekalipun nanti hasil penyidikan menetapakan kliennya jadi tersangka. Apapun hasilnya nanti yang diputuskan polisi, kami tetap akan tetap mengahapi seandainya pun ada dari klien kita. Tersangka, ya tetap kita hadapi proses hukumnya, kata Ahmad Taufan saat dihubungi pada Selasa tanggal 23 November 2021. Meski begitu, Ahmad Taufan meyakini Yoris dan Danu tak terlibat perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan Tuti. Kami sejak awal meyakini bahwa kedua klien kami ini tidak terkait apapun, kami memiliki bukti-bukti serta kesaksian langsung dari klien kami sendiri maupun kesaksian dari keluarga, ucap Taufan. Biarpun seperti itu, pihak kuasa hukum Yoris serta Danu masih tetap menunggu keputusan resmi dari Polda Jabar. Yoris dan Danu sendiri selama kasus ini disidik, disebut-sebut jadi saksi kunci. Sementara itu, Yoris dan Danu menjadi dua saksi yang secara intens dilakukan pemanggilan dari pihak kepolisian untuk terus diperiksa lanjutan. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago mengatakan sudah ada tiga saksi yang dimintai keterangan di Polda Jabar terkait perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. R.D. tidak menyebutkan siapa saja identitas ketiga orang saksi yang menjalanu pemeriksaan di Polda Jabar. Sejauh ini sudah ada dua atau tiga yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu. Sabar ya, ujar R.D., saat ditemui di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, selasa tanggal 23 November 2021. Terima kasih telah menonton!